Intro Hey guys, selamat malam buat kalian semua yang sekarang senang menonton saya. Pada malam hari ini sesuai judul saya ingin membahas tentang bagaimana badan kita itu beradaptasi dengan iklim 4 musim di negara dingin guys. Saya akan membahas tentang dari pengalaman saya guys. Oke, tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke situ, saya ingin bahas dulu kenapa itu suami saya saya panggil Mister. Karena katanya itu orang Amerika paling tidak suka sekali kalau dipanggil dengan sebutan Mister. Oke, jadi alasan kenapa saya panggil suami saya itu Mister, karena dia sendiri yang bikin guys. Oke, jadi ini ada ceritanya guys. Ada sejarahnya kenapa itu dia sampai dipanggil dengan sebutan Mister. Oke, jadi sekedar informasi dulu di channel saya yang lama itu saya panggil suami saya itu dengan sebutan Daddy atau Baby. Karena sehari-hari saya panggil dia Baby ya, tapi kalau misalnya sama anak-anak saya panggil dia Daddy, karena anak-anak panggil dia Daddy jadi saya ikut-ikutan juga. Nah, makanya di vlog itu saya panggil dia Daddy atau Baby. Tapi di channel baru ini saya panggil dia itu Mister, karena waktu kita live di Instagram, ada yang bertanya, kebetulan saya punya suami lagi di samping saya. Terus ada yang bertanya, Kak, nama suaminya siapa? Nah, karena kebetulan dia ada di samping, terus saya tanya sama dia, Eh, ada yang bertanya nama kamu siapa? Dengan ada yang bercanda, suami saya langsung spontan bilang, Oh, nama saya Mister. Nama panjang saya Mister Mani Mister. Terus dia bilang, Karena di Indonesia itu semua orang panggil saya Mister. Nah, disitulah alasan pertama kali kenapa dia dipanggil Mister. Jadi bukan karena saya yang mau panggil suami saya Mister, karena dia bule. Tapi, karena pas kita tanya namanya siapa, dia itu dengan bercanda bilang, Namanya itu Mister. Nama panjangnya itu Mister Mani Mister. Oke, tentang statement kalian yang mengatakan bahwa bule atau orang Amerika itu tidak suka dipanggil dengan sebutan Mister, saya juga kurang tahu, karena saya tidak bisa mewakili setiap orang, guys. Tapi, dari pengalaman yang saya lihat, selama saya bersama-sama dengan saya punya suami, kalau ada yang panggil dia Mister, dia tidak pernah itu marah atau tersinggung, guys. Dia cuma ketawa saya atau senyum-senyumnya, jadi dia tidak pernah bilang, Kenapa itu orang panggil saya Mister? Sangat tidak sopan sekali. Dia itu tidak pernah begitu, guys. Malah dia yang ngelebeli dirinya sendiri, Mister, karena katanya sudah sering dipanggil Mister, akhirnya dia bilang namanya Mister. Oke, jadi saya juga tidak tahu apakah orang Amerika itu tidak suka dipanggil Mister atau mereka santai saja. Mungkin juga tergantung dari kepribadian masing-masing, ya. Oke, guys. Sekarang kita langsung bahas saja topik yang utama yang kita akan bahas. Tentang badan kita ini beradaptasi di tempat yang dingin. Oke, jadi ini yang akan saya bahas adalah pengalaman yang saya alami sendiri. Kalau ataupun ada yang kurang, tolong kalian tambahkan, ya. Jadi, perubahan tubuh yang saya alami pertama kali pas tiba di Amerika itu adalah jerawat yang banyak sekali, guys. Kalian tahu di saya punya jidat ini? Itu tumbuh jerawat batu yang sangat besar-besar, sudah merah-merah, terus banyak sekali. Pokoknya ini satu jidat, itu sudah seperti bintang di langit, ya. Tidak ada lagi space, guys. Pokoknya di sekitaran jidat itu di mana-mana sudah tidak ada tempat, guys. Penuh dengan jerawat batu. Itu sampai saya kayak tambah stres. Mungkin karena tambah stres juga, ya. Itu jerawat yang sudah banyak sekali. Akhirnya itu jerawat-jerawat lagi tambah datang, guys. Tapi kalau di bagian pipi, di bagian yang lain, tidak ada, ya. Cuma di daerah jidat itu penuh sekali dengan yang namanya jerawat. Semua produk yang menjanjikan untuk memberantas jerawat itu sudah saya pakai, guys. Tidak ada yang berhasil. Terus sampai akhirnya saya punya suami bilang, jangan diapapakan, didiami saja dulu. Jangan ditaruh-taruh apa-apa. Karena mungkin itu akan bikin tambah parah. Tapi karena dasarnya saya kepala batu, saya tidak percaya. Saya tetap pakai, tetap pakai. Akhirnya itu saya tambah jerawat, tambah parah. Sekitaran mungkin satu tahun, ya. Hampir satu tahun itu saya jerawatan. Tapi karena memang sudah tidak ada yang bekerja, akhirnya saya memilih untuk mendengarkan saja apa kata suami. Akhirnya mungkin setelah dua bulan saya tidak korek-korek. Saya punya muka itu jerawat akhirnya semakin berkurang, semakin berkurang. Dan puji Tuhan juga dia punya bekas hilang, ya. Oke, yang kedua itu adalah mimisan. Kalian tahu itu kalau jerawat tadi cuma sekitaran hampir satu tahun. Mimisan ini, guys, sekitaran enam tahun. Terakhir saya mimisan itu tahun 2018. Nah, tahun 2019 itu saya sudah tidak mimisan lagi. Dan tahun ini sekarang kan sudah masuk winter. Dan saya tidak mimisan lagi, guys. Saya juga tidak tahu kenapa. Mungkin saya punya tubuh sudah mulai beradaptasi dengan bagus, dengan cuaca dingin. Akhirnya itu sudah tidak mimisan. Tapi dari pertama kali menginjakan kaki di Amerika itu tahun 2012, itu saya punya hidung mimisan kalau musim dingin tiba, guys. Kebetulan waktu itu saya tiba di sini, akhir 2012, ya. Awal atau pertengahan Oktober 2012. Pas bulan-bulan sebelas saya mimisan. Saya kaget, saya kira saya kena kanker, guys. Ih, kenapa ini? Karena kan saya belum pernah mimisan, guys. Dari kecil sampai pokoknya terakhir itu 2012. Itu pertama kali saya mimisan. Saya belum pernah yang namanya mengalami mimisan. Saya sampai kaget. Saya bilang, ih, kenapa ini hidung kok berdarah? Jangan-jangan saya kanker. Terus pas sudah selesai musim dingin, hilang. Pas memasuki musim dingin, berdarah lagi. Saya kaget lagi, guys. Nah, lama-lama itu karena saya sudah takut, saya tanya sama mister. Waktu saya berdarah hidung yang pertama itu, saya tidak tanya sama suami saya, ya. Terus yang kedua itu, saya berusaha tidak tanya. Tapi karena mimisan terus, setiap, apa itu? Setiap saya kayak blow nose, apa itu? Hempaskan ingus-ingus manja. Karena memang kalau di tempat dingin itu, kita punya hidung itu selalu berair, guys. Nah, pas saya begitu, itu keluar darah. Saya kaget lagi, guys. Saya bilang, aduh, kenapa ini? Betul-betul ini? Padahal saya sudah sempat senang, kan? Karena sudah sempat hilang. Eh, muncul lagi. Tapi belum sadar bahwa ini karena musim dingin. Terus dia langsung bilang, mungkin karena perubahan cuaca, mungkin karena dingin. Saya bilang, oh, mungkin juga, mungkin juga. Jadi berusaha percaya saja. Dan betul, begitu musim dingin berakhir, itu mimisan juga berakhir, guys. Terus lanjut lagi, next year, berdarah lagi. Kita punya hidung. Jadi saya berpikir, oh, betul-betul ini karena musim dingin, ya. Mungkin karena kita punya badan belum biasa, guys. Oke, yang ketiga itu adalah kulit bersisik. Aduh, kalian tahu itu kulitnya kita seperti kulit yang kayak kering sekali. Terus kalau kalian cakar itu kalian punya kulit kaki. Dia bersisik. Minta ampun yang kayak parah sekali, guys. Walaupun kita sudah pakai lotion, itu akan tetap bersisik. Saya tidak tahu kalau kalian punya pengalaman yang beda. Kalau misalnya kalian sudah pakai lotion, terus kalian punya kaki, bisa tertolong. Kalau saya punya kaki, guys. Kalau pakai lotion, itu tidak terlalu bersisik, tapi masih, guys. Masih bersisik, ya. Bayangkan itu gesetnya bagaimana. Sudah pakai lotion pun masih begitu. Bagaimana kalau tidak pakai lotion? Terus itu saya punya bagian tumit, guys. Betul-betul dia kering seperti tanah gersang. Yang mengalami itu kemarau berkepanjangan bertahun-tahun. Dia keringnya, pecah-pecah. Kayak tanah retak begitu. Terus, yang kelima itu, yang paling parah ini kalau menurut saya, itu kita punya tangan, saya punya tangan. Setiap winter masuk, for some reason, kalau cuci tangan itu, sepertinya bikin saya punya tangan, akhirnya jadi kering sekali. dan ada di sudut-sudut tangan itu begini, dia akan retak dan pecah-pecah dan akan luka, ya. Kayak luka-luka di iris-iris silet. Di sini, di sini. Dan tangan di bagian ini, itu dia kayak, kalian tahu itu kayak kusta, yang kayak penyakit kulit. Dia itu sudah kayak terbuka. Terus di pinggir-pinggirnya ada kayak putih-putih, kayak apa itu putih-putih? Kayak jamur, kayak jamur kulit, guys. Baru dia kayak basah. Pokoknya kayak penyakit kulit yang menular, guys. Tapi dia tidak menular, karena kadang saya pegang saya punya suami, pegang saya punya anak-anak, itu tidak pindah ke mereka, guys. Cuma saya lihat setiap itu, memasuki bulan-bulan April, spring season itu, itu gatel-gatel sudah mulai sembuh, mulai kering dan hilang. Nanti kalau masuk lagi itu bulan-bulan 11, apalagi itu ekstrimnya bulan 12, bulan 1, itu guys, dia sudah mulai gatel-gatel, sampai terbuka itu kulit, seperti kena penyakit kulit. Pokoknya ngeris sekali, serem sekali, guys. Itulah tadi lima hal yang dialami sama tubuh saya selama proses beradaptasi di sini, guys. Jadi oke, memisan itu sudah tidak, dan semoga tidak akan kembali lagi. Jerawatan juga sudah tidak, terus kulit bersisik masih, tumit yang pecah-pecah juga, seperti dilanda kemarau, itu masih, guys. Cuma gatel-gatel yang saya alami di tangan itu, tahun kemarin sudah mulai agak lebih sedikit ringan ya, sudah tidak se-extrim yang biasa-biasanya. Dan tahun ini juga sepertinya, dia sudah mulai gatel lagi, tapi sepertinya juga tidak terlalu se-extrim yang tahun-tahun sebelumnya, guys. Jadi oke, sekali lagi itu saja yang saya mau bagikan, just in case, kalau misalnya ada dari kalian yang sedang, ada di negara dingin, entah itu di Eropa atau di Amerika, dan kalian sekarang sudah bilang, kenapa ini saya punya hidung berdarah? Apakah saya kena kanker? Seperti saya dulu itu hari ya. Atau juga mungkin ada dari kalian yang sekarang ini sedang persiapan untuk datang ke negara dingin, karena mungkin baru-baru bertunangan, terus diajak tunangannya untuk jalan-jalan, untuk visit, atau mungkin juga yang baru menikah dan akan sudah pindah ke negara suami dalam waktu dekat, karena kebetulan sekarang ini sudah memasuki musim dingin, guys. Jadi oke, itu saja, dan thank you so much buat kalian sekali lagi kalau kalian sudah menonton ini, dan have a good day, or have a good evening buat kalian semua, and good bless you guys. Thank you. But I wasn't grown up in my heart But I wasn't grown up in my heart But I wasn't grown up in my heart But I wasn't grown up in my heart